Sebetulnya bukan tiga tahun setelah dia berpisah dengan istrinya, tapi sudah semenjak awal dia menikah, puncak dari permasalahan itu, mereka pun berpisah. Di kala itulah kesedihan, kekecewaan, semuanya dirasakan oleh perjuangan demi perjuangan dia selama ini dianggap sia-sia. Menangis dia kala itu, bahkan hampir-hampir dia berpikiran untuk mengakhiri hidupnya ini. Terima kasih telah menonton! 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 Halo! Jangan sampai menonton! Tidak menonton! usah kemana-mana dikembang ya tuh suruh inilah beli ini beli itu minyak apel jenapel setan kadang suruh dibeliin godomait lagi suruh dibeliin ayam hitam ayam putih sekian puluh juta kadang kambing segala karena bisa-bisa nanti lama-lama nah ini mah bukan lama-lama sih ya Emang udah sekeluarga udah resah semua ini Maya Oh bukan lama-lama ini mah Oh ini mau bersah semua gelisah ketakutan semuanya bukan lama-lama ini mau udah ya begitu ya Astagfirullahaladzim ya udah kakaknya jadi lupakan apa yang sudah disimpan di otak lupakan apa yang sudah didengar di telinga mobil sebab negatif redam semua kalau kakaknya pengen sehat tenangkan jiwa dan pikirannya atur pola makannya nanti saya ituin semuanya Insyaallah dua tiga hari juga udah sehat yang penting mau dirinya sendiri jangan kayak tadi tuh ya tadi ada tuh ya sempet saya tegur tuh ya gimana mau sehat kalau dirimang barang jawabnya apa orang-orang dimasukin nasinya gua bangka nggak pantas ngomong begitu lihat kalau dimasukin nasi bagaimana sehat ya penyakit-penyakitnya model begini mah dirinya sendiri yang harus ngobatin ya inget ya dirinya sendiri yang harus ngobatin mau sehat kan udah sehat terus dandan yang rapi lebih nanti juga mendapat lebih dari itu ya kegagalan itu sukses yang tertunda ya bukan akhir dari segalanya tapi awal dari segalanya ambil hikmahnya jadikan pembelajaran buat diri kita pribadi ya untuk apa untuk supaya kehidupan kedepan kita lebih baik lagi jangan dijadikan dendam jangan dijadikan berdebabat pikiran tapi menjadikan motivasi saya akan buktikan sama kamu bahwa saya bisa lebih baik lagi gitu biar menyesal seumur-umur jangan naik begitu cari dukun santet berketungnya dukun kuplak hahaha yang ada bisa-abisan sakit tekanan batin tuh tekanan batin Mak sakit tak berdarah ngelebihan sakit cita-citata di sini doang di mana-mana begini mah ya kecek semuanya waduh sekeluarga udah alangkabut ini bukan CRD ya udah banyak yang ngomongin udah jelas ini mah Pak Kang ya jauhkan sama dari orang yang suka ngomongin goib kalau ini masih dekat sama orang yang suka ngomongin goib susah ngobatin jadi terbawa lagi otaknya halusinasi timbulnya ya ini nggak ada apa-apa ya tekanan batin ini mah yang dibutuhkan dan beliau itu motivasi ya penyemangat Pak ya Wabilusus dari orang yang dekat yang menyayangi beliau kasih motivasi kasih pandangan ya kasih penyemangat baru Insyaallah beliau supaya tegak ya sholatnya perbaikin ya saya cek semua nih ya mau saya cabut-cabut apanya ingatkan Verdi penyakit kayak begini mah kalau udah parah kayak orang kerasukan ya Kenapa bukan kerasukan histeris lost control ya Maaf orang kerasukan ada dua ada yang karena pemikiran sugesti halusinasi yang disebut histeris ada yang bener-bener goib ya aduh Kang Verdi masih jauh kemana-mana langkahnya ya masih masih banyak yang lebih mulia yang harus dipikirkan masih banyak yang lebih manfaat yang harus dilakukan ingat jangan rusak masa depan sendiri kegagalan bukan akhir dari segalanya tapi awal dari segala-galanya ingat ya motivasi dirinya cekin semua ya mohon maaf ya anggap aja ini mesinnya lagi ngebodor udah-udah yang nggak bisa di ngosok dirata tapi drenungi dengan kesedihan dengan air mata ya nggak akan ada beresnya yang ada merugi mudorot nah nyiksa diri sendiri tegar buktikan saya ini bisa lebih baik biar menyesal seumur umur ya Masya Allah kasihan maaf ya anggap aja ini misalnya ngebodor boleh kacau ini keluarganya juga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Alburuz Assalamualaikum Assalamualaikum Selidiki semua cek semua wilayah kamu baik mohon siapun aja pengobatan begini meduitnya kalau tempat habis uangnya mudah begini yang ada nanti hidup berkeluarga juga acak-acakan keluarga besarnya gara-gara kayak gitu sama tetangga jauh suri jelasan kemari ada orang yang berubah aja sikapnya curjain padahal emang ketahuan yang lagi kesel apa lagi gak mau diganggu udah ini repot hati-hati ya Pak ya kanya karena kasus di Bogor kayak kemarin nih yang saya tanganin kesana malam-malam sampai dikucilkan emang orangnya sehingga ketolong cuma berburu-buru parah penyakitnya penyakit asem lambung sampai dikucilkan dari orang tua dari masyarakat karena dibilangin santet menular siapa yang berhubungan katanya menular tuh ya makin parah yang ngomongnya bukan 10-20 orang yang obatinya tuh ya itu ambil pelajaran tuh disimak konten-konten saya soalnya disitu banyak edukasi orang kadang melihatnya kalau ngamuk tuh pasiennya baru rame yang nonton kalau gak ngamuk kalau dia nonton pada medikasi disitu ya baik dipakai gak baik jangan diturutin itu mau buat hiburan kalau di apapun yang kegiatan di media yang sudah dikemas itu buat hiburan jangan dipakai hati ya tuh dijadikan pembelajaran baik ambil buruk buang udah nama juga hiburan ya gitu ayo bro baik mohon maaf izin menyampaikan kasihan untuk dia baik pada dirinya ataupun di rumah tidak ada gangguan mohon izin untuk membedah semuanya dari awal belah bedah semua biar jelas baik sebetulnya apa yang dia rasakan apa yang dia alami kembali lagi kepada dirinya sendiri maaf beratnya beban beban pemikian sebetulnya bukan tiga tahun setelah dia berpisah dengan istrinya tapi sudah semenjak awal dia menikah sudah banyak permasalahan demi permasalahan yang dia pikirkan dia siang malam pontang panting mencari rezeki demi menghidupi tapi apa yang tajam perselisihan ini perselisihan maaf jika saya buka gak apa-apa gak apa-apa biar kalau punya banyak uang sayang senyum tapi kalau sedang tidak punya uang tidak dianggap maaf jika ini saya buka semua gitu enggak gitu capek kan yaudah yang begitu jangan dipikirin cari lagi ganti yang baru yang kayu jati carinya yuk bertahun-tahun dia rasakan bertahun-tahun dia alami semuanya dipendang disimpan dalam karena rasa sayang dia terhadap anak istri maaf sebetulnya dia sudah tidak kuat hanya saja dia memikirkan anaknya yang masih kecil-kecil kalau itu derayan air dia sembunyikan bahkan keluarga dia sendiri pun tidak tahu apa yang dia alami maaf melamun melamun dan melamun makan pun tidak sudah berkali-kali dia berusaha membangun kembali hubungan dia dengan istri dia pada kala itu sering sekali dia memberi pemahaman dan pemahaman kepada istri maaf terkadang istrinya berubah baik kalau ketika sudah ada kompor-kompor yang manas-manas berubah istrinya labil yang penuh pemirian sehingga pada akhirnya puncak dari permasalahan itu mereka pun berpisah dikala itulah kesedihan kekecewaan semuanya dirasakan dirasakan oleh perjuangan demi perjuangan dia selama ini dianggap sia menangis dia kala itu bahkan hampir-hampir dia berfikiran untuk mengakhiri hidup yang astagfirullah maaf kekanan sehingga setelah itu pun berbulan-bulan dia mengurung diri di dalam rumah tidak mau ketemu dengan siapapun bahkan dengan keluarga dia sendiri dan berbicara banyak yang ada hanya tangisan demi tangisan lamunan demi lamunan menyesali apa yang telah terjadi meratapi nasib dirinya meratapi nasib itu ditambah lagi kerinduan demi kerinduan dia terhadap anaknya dia sayang setelah apa yang terjadi semakin bermasalah apa yang ada di dalam diri lamunan yang sebelum-sebelumnya pun sudah dirasakan dia sering seperti masuk anu terkadang panas terkadang kemung terkadang sampai di pinggang di kepala sudah sering sakit terkadang berdiri pun bergoyang bahkan kala itu pun dia sudah sering merasakan lemas hanya saja semua diabaikan semua tidak dirasakan demi untuk satu harapan membahagiakan keluarga ketika harapan demi harapan itu pupus kacau makan tidak terkadang sehingga sehingga bertambah para yang ada di rambunan sehingga ketika apa yang dia rasakan semakin terat bertambah lagi kesedihan demi kesedihan beropat 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 dengan berbagai macam obat-obatan tidak ada pengaruh bahkan berganti-ganti tempat beropat dia dinyatakan sehat tidak ada penyakit bingung bukan hanya dia keluarga pun bingung atas apa yang dia alami sehingga pada kala itu mulailah mencari bantuan kepada orang-orang yang dianggap mematih dan bisa dan mereka mengatakan bahwa apa yang dia alami apa yang dia derita adalah gangguan 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 ada yang mengatakan ini ulah orang yang tidak suka dengannya ada yang mengatakan ini orang yang dengang kepadanya bahkan ada yang mengatakan maaf ini mantan mertua dia kenapa semua itu bisa katakan kadang dari keluarga ini pun menceritakan apa yang sudah terjadi dari apa yang diceritakan diambil dan disimak kemudian dijadikan alat dijadikan senjata untuk mengalukan keuntungan dari apa yang diperasakan dan dirita oleh keluarga kacau kacau dendam yang ada takutan kekhawatiran amarah kekesalan dendam semua bukan beliau doang semua keluarganya ini ya itu yang terjadi selama pengobatan pengobatan demi pengobatan sudah dia lalu berpindah dari satu orang ke orang lain sudah dia lalu semakin kesini bukan semakin enak tapi semakin bertambah kacau bahkan terkadang timbul sugesti dan halusinasi halusinasi makanya terkadang dia seribu bahasa diajak bicara pun kadang tidak menjawab terkadang emosi sendiri marah sendiri terkadang senyum itu yang terjadi selama jadi saya tegaskan apa yang dia alami apa yang dia derita bukan akibat dari kemuan ke tapi efek dari beratnya beban pemikiran dia beratnya tekanan tekanan batin dia ditambah lambungnya yang bermasalah bercampur menjadi sakit saya izin Assalamualaikum 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 saya ingin diri sendiri orang orang udah lupa ngurus badannya kaca udah ngomor dulu jangan begitu sayang lihat nanti udah anak meninggal anak yang penting tanggung jawab kita jangan lepas itu mengadah bekasnya bangkit bahaya ini penyakit begini sepele tapi kalau disepelekan jadi pengepul permasalahan yang besar ini kategorinya masih ringan kalau bagi saya kalau bagi tamu yang ada ada baru digini ngamuk begitu contohnya kalau salah tempat pasti dibilangin santet saya mau waduh orang bingung larinya ke sini histeris itu kalau ini larinya ke santet kalau pendeteksi yang enggak ada goi walaupun ngamuk juga larinya ke pemikiran apalagi dengan Ferry masih digininya diem ya tenangin ya lihat anak semangat untuk lebih baik lagi bangkit yang penting satu tanggung jawab kita kepada anak jangan sampai pupus jangan sampai rusak mau nerima mau enggak itunya enggak jadi masalah yang penting tanggung jawab kita kepada anak emang orang ketiga itu bikin runyam apa-apa juga ya tuh jadi kalau mau datang ke tempat-tempat pengobatan begini ini gak usah cerita-cerita riwayat nah sakit perut sakit perut sakit kepala sakit kepala udah jangan karena ada permasalahan ini saya tadi punya permasalahan ini nanti dari kalau udah ketemu sama oknomi kayak begitu itu dikembangkan timbul fitnah kayak begini kan semua timbulnya dendam amarah kebencian angkara murka disimpan dalam hati kan ya kalau kerja terjadi yang enggak-enggak yang ingin tidak diinginkan yuk siapa yang mau disalahkan tuh ya sumpah ada salah satu keluarga boy ngedatangin kan repot hukum nanti yang bercara hukum dunia kan repot barang permasalahan yang gak jelas gara-gara-gara kompor-kompor dobol begitu dan itu juga sebagian bentuk batinnya kita akan merugi amalan-amalan apapun yang kita kerjakan kalau kita menyimpan halal seperti itu akan berguguran dihadapan Allah jadi timbulnya capek gak kepake ya udah sekarang adik perbaiki ibadahnya ya lupakan semuanya yang penting bagaimana saya harus bisa mencukupi harus bisa memenuhi tanggung jawab saya sebagai orang tua ke anak udah itu ya terus ini pak kang ya yang dibutuhkan sama beliau motivasi masukkan yang positif ya yang kayak begini jangan dikucikan dirangkul dengan kasih sayang ya kasih masukan-masukan yang positif supaya tergugah lagi semangat hidupnya karena apa penyakit kang verdi ini tidak bisa disembuhkan tidak bisa tidak ada obatnya kalau dirinya sendiri tidak mengobat jadi 99% dirinya sendiri yang harus mengobati ya bebaskan beban pikirannya hatinya tenangkan atur pola makannya insyaallah berangsur-angsur pulih kan suka pahit mulut juga lidah suka mati rasa lihat nasi suka enak jangan diikuti dipaksa makannya kalau lagi enak makan ini penyakit begini kayak kerasukan makannya enggak ada kenyangnya perutnya penyakit munyem aja diperhatikan yang dimakan ya jangan makan pedas asem-asem yang seger-seger santan-santan minyak-minyak mie baso mie ayam petis-petis air es ini air es awas ini panas ya awas sama buah-buahan stop dulu seblak mp-mp durian ini lagi musim nih petek jengkol lagi musim nih ya jangan kopi susu teh stop dulu ya insyaallah 2-3 hari juga udah enakkan cuman tenangin ininya ya nanti kesini lagi ya minimal satu minggu kesini lagi tapi jalankan itunya kalau gak ngejalanin jangan kesini lagi ngapain kesini laginya jauh-jauh kesini buang-buang duit doang capek ongkos capek pikiran tenaga badan musleh ya gak usah kesini lagi kalau gak ngejalanin kayaknya bingung obatinnya ya walaupun saya nanti kasih air lagi doang juga supaya ngebantu tapi dirinya kalau ini tetap kuncinya ada pada diri sendiri Allah yang menyembuhkan kuncinya ada diri sendiri saya mah hanya sebatas membantu ya insyaallah pun kata Allah faya kun sehat kata Allah sehat dua tiga hari juga udah enakan ini mah ya pusing dikit hibur diri ya jadi bogor masih banyak sawah ngurak belut apa yang penting gak seneng eh nyari kebahagiaan belum tentu mahal gak perlu mahal nyari bau nyurik belut apa nongkrong sama temen apa gimana gitu ngobrol komunikasi gitu nongkrong bareng sama keluarga apa jangan di dalam rumah aja nampak parah kayak begini nanti lama-lama mohon maaf penyakit begini salah penanganan banyak yang depresi karena ini gimana semangat jangan seperti itu kasih sayangi diri sendiri kalau sayang sama keluarga lihat kedua orang tua kalau kita tidak bisa membahagiakan orang tua kita dengan materi kita berilaku kita mohon maaf kalau ada salah ucap saya hampura dosa udah jauhkan sama orang yang suka ngomong-ngomong kalau emang ada ini yang diru mau ngomong berkeluar berkulang soalnya ini kalau ada kompor-kompor begitu aja susah jadi nantinya kebawa lagi kebawa lagi pikiran kemana-mana insyaallah kalau ini kalau ngejalanin 2-3 hari udah enakan jaga ininya diurus badannya itu ini udah udah mandi aja udah kalau nggak di ini masih kalau dimandi ya jangan kayak begitu ya kasarnya yang kecil aja mandi aja kalau nggak di ini nggak mandi udah lupa segala-galanya jangan kayak begitu ya udah insyaallah oke oke sahabat ya hati-hati ya dalam mencari pengobatan saya tidak menekankan harus berobat kesini silahkan kemana aja mau berobat mau ikhtiar cari pengobatan seperti ini kemana aja silahkan sama datang kemari juga saya mah tidak bisa menyembuhkan apapun yang saya lakukan itu sebatas syariat saja sebatas ya kemediasian saja semuanya Allah yang berhak menentukan ya yang berkendak jadi berhati-hatilah karena pengobatan begini ini banyak oknum yang nggak jelas kadang dari permasalahan dari kesusahan dari beban-beban ya pasien-pasien yang datang atau orang-orang saudara-saudara yang datang membutuhkan bantuan kadang dimanfaatkan ya nggak jelas penyakit dohir dibilang santet suruh beli ini beli itu ya kemarin ada suruh beli gondomait katanya 25 juta nah kata saya gondomait media sopi aja 30 ribu ya itu beli 25 juta sehat nggak megeg-geg yang ada megeg-geg melohok aja ya tuh awas hati-hati sahabat ya jadi jangan mudah percaya jangankan tidak ada goib walaupun ada goib suruh beli apel jin apel sehatan apel juri minyak apa aja jenisnya jangan mau nggak nyambung suruh beli ayam hitam putih jangan mau apalagi suruh beli ayamnya warna pink susah ya cuma ya kadang suruh beli kambing yang aneh-aneh aja kadang kambingnya ada yang pantatnya di samping cari kambing yang pantatnya di samping lah ya nggak bakal dapet maksudnya apa supaya tidak dapet yang sulit-sulit supaya ngasih uangnya ya nanti udah dikasih uang yang mbak minta kambingnya tiga satu kambingnya sekian juta susah carinya yang aneh-aneh kadang ya yang kenditnya putih kadang yang kemana nyarinya biar ngasih duitnya kalau udah dikasih duitnya nanti udah tenang ini nanti di telpon bagaimana always tenang 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 aja insyaallah bahasanya biasanya ya tenang lah orang duitnya udah di kantong gimana nggak tenang ya tuh nantinya lama-lama sama megegag ya tuh hati-hati sahabatnya jangan mudah percaya karena pergoiban walaupun ada yang seperti itu itu nggak takut sama minyak sama gondong mait mau minyak apel jin apel juri mau minyak raja iprit tersebutannya nggak bisa nggak nyambung ya tuh apalagi ke ayam ngambing kebo kalipun ontak nggak nyambung ya itu sahabatnya jadi hati-hati dan untuk para-para praktisi oknum-oknum praktisi sudahlah jangan seperti itu kasian model-model begini ya timbulnya kacau satu keluarga udah kalau emang bisa bantu semampunya ingat kita manusia sesama manusia sesama ciptaan Allah satu pun tidak ada yang bisa menyembuhkan tidak ada yang bisa menyehatkan hanya Allah semata yang bisa ya hati-hati ya jangan seperti itu kalau mau seperti itu udah mendingan pensiun berhenti ya jangan kayak begitu karena ini korbannya udah banyak ya disini banyak sampai jual rumah sampai dikucilkan masyarakat sampai habis-habisan sampai wah pokoknya menggekaruan ya udah kalau mau menyusahin orang mending berhenti aja kalau mau ngebantu orang bantu selayaknya sebangpunya sebisanya itu aja usah dibubuh-bubuhin macam-macam ya karena saya juga sama ya pengalaman saya udah kemana-mana gak bisa pakai gita-gituan itu wabila saya donjur-donjur emang ada penyakit-penyakit kiriman itu kalau saya meyakin ya cuman gak semuanya penyakit kiriman gitu-gitu ya sahabat ya jadi mudah-mudahan dari isi video ini bisa diambil hikmahnya untuk kedepannya tidak ada lagi yang bisa yang gampang dibodoh-bodohin jangan ngeliat tampang sahabat ya jangan ngeliat pakaiannya ya karena semua yang kita pakai itu banyak di pasarnya ya banyak di pasarnya tergantung siapa yang makanya ya jangan ngeliat statusnya karena belum tentu orang baik ya terkadang orang yang tahu hukum yang lebih parah dibandingkan sama orang yang tidak tahu hukum itu sahabat ya itu seperti itu ya atau hati-hati itu kalau ada kesalahan saya mohon maaf kalau pengen enak dunia awal akhiratnya jalankan dijaga lima waktunya perbanyak membaca sholawat nabi ada rizki bersedekalah sisihkan ya jadi hablu minallah hablu minanas jalankan semuanya insyaallah hidup kita berkah selamat dunia akhirat usikum wa nafsi bitaqallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa alhamdulillah amin